Intro Razia kiri yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam ini dimulai sekitar pukul 9 lewat 30 pagi pada hari Rabu 20 Februari 2019 Satu persatu kendaraan roda 4 yang melaju dari arah Muka Kuning menuju Batu Haji diberhentikan dan diarahkan menuju lapangan SP Plaza Dalam Razia kali ini kendaraan angkutan penumpang dan kendaraan angkutan barang tampak menjadi target utama Adu argumen sempat terjadi antara petugas disub dengan pemilik kendaraan karena merasa diberatkan bila kendaraannya ditilang Kabit Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kota Batam, Syafrul Bahari menyebutkan Razia kali ini ditujukan kepada kendaraan roda 4 yang telah mati kirnya terlebih lagi khusus untuk kendaraan angkutan barang dan angkutan penumpang Namun apabila ada angkutan penumpang tidak membawa STNK serta kelengkapan administrasi lainnya maka penilangan juga akan dilakukan oleh pihak lantas Kendaraan roda 4 yang kirnya telah mati selanjutnya akan didata dan diarahkan untuk dibawa langsung ke kantor diusub Batam Khusus untuk Razia hari ini kita bersama tim gabungan melaksanakan Razia pengumbar artinya bagi kendaraan barang dan orang Alhamdulillah kita mulai tadi dari pukul 9 mulai sampai jam 11 ada artinya 2 jam kita bersama Razia memang khusus angkutan-angkutan barang dan orang yang ada tulisnya kayak limbar ini banyak sekali yang belum melaksanakan kirnya Dalam Razia kali ini diusub kota Batam turut menggandeng pihak kepolisian serta dari unsur TNI dari Batam ke Pulauan Riau Pascal Rieng Hepat melaporkan